Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang katabolisme. Masih di bab 2 tentang enzim dan metabolisme sel. Saya akan men-share materinya. Ini kurang lebih. Jadi, metabolisme. Ini sering sekali kalian dengar kata-kata metabolisme. Apa itu? Metabolisme itu artinya satu reaksi kimia yang terjadi atau yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Saya garisbawahi makhluk hidupnya. Otomatis jika seseorang ataupun hewan ataupun tumbuhan tersebut sudah mati, otomatis sudah terhentilah proses metabolismenya. Contohnya apa? Nah, metabolisme di dalam tubuh kita itu mencakup sistem-sistem ya. Kayak sistem respirasi, sistem reproduksi, dan lain-lain. Nah, ada pun pembagiannya nih. Dari metabolisme sendiri ada katabolisme dan ada anabolisme. Ada pun tujuan dari kata untuk pembongkaran atau pengurean. Jadi, kampangnya katabolisme itu pemecahan, pembongkaran, atau pengurean. Dari senyawa kompleks berubah menjadi senyawa sederhana. Nah, sementara kalau anabolisme ini kebalikan dari kata. Jadi, tujuannya nyusun atau pembentukan sintesis suatu molekul dari reaksi sederhana berubah menjadi kompleks. Nah, di sini ada pun contohnya kalau katabolisme pada reaksi respirasi aerob yang membutuhkan oksigen, Ataupun respirasi anaerob tanpa memerlukan oksigen. Kalau contoh dari anabolisme sendiri apa? Contohnya fotosintesis. Next, kita lanjut. Nah, kita yang akan bahas itu tentang katabolismenya. Di sini tadi contohnya respirasi. Nah, bisa dilihat di sini pengertiannya. Ada pun di sini macam-macamnya. Ada katabolisme karbohidrat, ada katabolisme lemak, dan protein. Ini kurang lebih. Jadi, ini ada gambarannya. Kalian bisa lihat. Ini ceritanya, ini reaksi katabolismenya. Nanti terpecah. Tadi ingat, dari senyawa kompleks berubah menjadi sederhana. Dipecah nanti akan menghasilkan suatu energi. Ini maksudnya. Next. Nah, ada pun contoh dari pernafasan atau respirasi anaerob. Anaerob itu tanpa perlu oksigen. Ini kaitannya dengan fermentasi. Nah, ini contoh reaksi fermentasi asam laktat. Asam laktat sendiri, sebenarnya kita pun bisa melakukan asam laktat ini pada saat keadaan darurat. Maksudnya apa? Jadi, pada saat contohnya kita sedang olahraga, lari-lari. Nah, jika terlalu lelah, kita akan pingsan. Sebelum terjadinya pingsan ini, akan terjadinya penumpukan asam laktat. Biasanya ditandai dengan kita kekurangan oksigen tentunya. Dan juga pada pegel-pegel biasanya bagian kaki. Ada pun ini reaksinya. Glukosa berubah menjadi dua asam pirufat. Di sini ada pengubahan energi, dua ATP. Selanjutnya menjadi PEP atau fosfoenol pirufat. Menjadi asam laktat. Ini ada perubahan energi juga. Dari NADH berubah menjadi NAD+. Nah, ada pun fermentasi alkohol. Di sini sama ya. Melakukan glukolisis. Maksudnya perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, ini sampai kurang lebih jadi etanol. Jadi, membahas pernafasan. Apa namanya tadi? Contoh dari katabolisme itu kan ada aerob sama anaerob. Yang ini. Jadi, perbedaannya memang tadi kalau aerob itu membutuhkan oksigen. Kalau anaerob tidak membutuhkan oksigen. Selanjutnya juga, ATP atau energi yang dihasilkan. Kalau aerob itu menghasilkan kurang lebih 38 ATP atau 36 ATP. Sementara anaerob hanya 2 ATP. Selanjutnya, kalori yang dihasilkan. Kalau aerob sekalinya melakukan ini kurang lebih menghasilkan 675. Sementara anaerob, dia hanya 28 kalori ataupun 115 kalori tergantung dari jenis fermentasinya. Begitu ya. Jadi, jangan singkat saja. Perbedaannya memang benar. Aerob tadi memerlukan oksigen. Kalau ini tanpa oksigen. Tapi dijabarkan lebih juga. Begitu ya. Ini contohnya. Kurang lebih ini. Nah, ada pun perbedaan antara fermentasi alkohol dengan fermentasi asam cuka. Dari yang pertama, dari keperluan oksigennya. Jadi, kalau alkohol ini sama sekali tidak membutuhkan oksigen. Sementara kalau cuka, dia memerlukan dari jenis mikroorganismenya. Namanya fermentasi, pastikan ada kaitannya dengan mikroorganisme. Kalau pada alkohol, namanya sasaromices. Sementara kalau fermentasi cuka, ini dalam pembentukannya sesuai namanya bakteri asam cuka. Nah, di sini contoh fermentasi alkohol itu, sasaromices itu biasanya berperan dalam pembuatan roti. Jadi, kalau kalian mau bikin roti kan biasanya ada tambahan berupa ragi ya. Nah, ini yang melakukan yang namanya pernapasan aerobe. an-aerobe, ya. Jadi, adonan tersebut tadi kalau sudah dicampur dengan ragi, kan nanti contoh saja taruh di baskom dalam bentuk bulatan kecil. Terus kita tutup dengan rapat, jangan sampai ada oksigen yang masuk. Ini bertujuan supaya berhasil proses fermentasinya. Jadi, nanti kalau semama, apa namanya, mengembang ya, istilahnya mengembang. Kenapa kok mengembang? Itu salah satu hasil dari fermentasi alkohol itu ada berupa CO2 atau karbon dioksida. Ini yang menyebabkan adonan tersebut ngembang. CO2 itu kan dalam bentuk gas. Jadi, kalau kita tepuk ataupun itu kan pasti akan menyusut ya, kentes. Karena di dalamnya itu memang tadi gas, berupa gas. Nah, ada pun bahan dasarnya. Kalau fermentasi alkohol, ini namanya gula C6H12O6 secara umum. Ini yang kompleksnya ya. Kalau yang fermentasi cuka, ini alkohol ya. C2H5OH. Hasilnya, nah ini tadi yang membuat contoh tadi kue mengembang karena dia menghasilkan karbon dioksida. Ini sering sekali ditanyakan di soal ya, kenapa kue tersebut tadi mengembang pada fermentasi. Jadi, jangan kalian bayangkan bikin adonan kue itu dikasih alkohol. Salah ya. Maksudnya itu, di sini ada proses fermentasi alkohol dari bantuan mikroorganisme berupa sasaromicesnya. Begitu. Sementara kalau asam cuka, ya ini hasilnya berupa asam cuka dan air. Ini bisa kalian tambahkan biasanya kalau beli bakso ataupun apa kan ada tambahan asam cuka ya. Ini kurang lebih. Selanjutnya reaksi kimianya, kalian bisa lihat katabolismenya. Jadi, C6H12 berubah menjadi ini dan selanjutnya ini. Ini kalorinya 28 kalori. Sementara kalau cuka kurang lebih 15 kalori. Ini kurang lebih perbedaan fermentasi alkohol dengan asam cuka. Nah, ini lebih perincinya ya gambarannya. Jadi, kalian kurang lebih baik aerob sama anaerob itu sebenarnya ada persamaannya ya. Tadi kita sudah bahas perbedaannya yang butuh oksigen, tidak butuh oksigen. Terus, dari energi yang dihasilkannya, dari kalori yang dihasilkannya. Nah, ini ada persamaannya ya. Kalau aerob maupun anaerob, ada sama-sama proses glikolisis ya. Glikolisis itu tadi perubahan glukosa berubah menjadi asam pirufat. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya. Ini contoh yang A ini tahapan fermentasi alkohol. Kalau yang B ini contoh pada ragi begitu ya. Oke, next. Ini ada respirasi aerob. Nah, ini yang kita lakukan pernafasan ya. Ingat, inspirasi dan aspirasi. Inspirasi memasukkan oksigen. Espirasi mengeluarkan CO2 dengan H2O. Nah, di sini respirasi aerob melalui jalur siklus krep. Jadi, kalau urut-urutan itu sebenarnya ada empat urutan ya. Yang pertama tahap glikolisis. Yang kedua ada DO atau dekarboxylatif oksidatif. Dan yang ketiga ada siklus krep. Dan yang keempat ada rantai transport elektron. Jadi, ini belum sampai ya. Ini harusnya tadi di bagian ketiga. Nah, langsung aja kita tahapan yang pertama terlebih dahulu. Glikolisis ya. Tempat terjadinya di sitosol. Sitosol itu cairan di dalam sel. Ini kurang lebih tahap-tahapannya nih. Sangat rimet ya. Untuk memecah glukosa sampai menjadi energi itu. Ada tahap-tahapannya nih. Ada ATP berubah menjadi ADP. Terus, selanjutnya dia akan memecah menjadi dua. Ada pospo PGAL. Terus, di sini ada NAT+. Dan seterusnya ya. Ini kurang lebih tahap glikolisis. Ingat, terjadinya di sitosol. Nah, ada pun skemanya nih yang lebih jelas ya di sini. Intinya, perubahan glukosa berubah menjadi asam pirufat. Dalam perubahannya ini, bisa dilihat sangat ribet. Di sini memecah jadi glukosa 6-phosphat. Jadi fructosa 6-phosphat. Jadi, di hidroksi ada gliserdehid. Terus, di sini. Nah, ini ya. Kalian bisa belajar sendiri. Jadi, ini lumayan rimet. Intinya, di sini hasilnya ada NADH. Ada ATP. Ada H2O. Dan yang lain-lain. Ini tahap proses glikolisis. Ingat-ingat, tadi terjadi di sitosol. Next. Nah, di sini ada respirasi aerof melalui jalur pentosa fosfat. Nah, di sini glukosa berubah menjadi glukosa 6-phosphat. Ini sepertinya masih melanjutkan glikolisis tadi. Hasilnya berubah karbon dioksida dan NADPH. Tuh, kurang lebih. Oke. Setelah menjadi asam pirufat, dia masuk ke tahap kedua. Tahap selanjutnya itu ada DO atau dekarboksilatik oksidatif. Ini terjadinya di mitokondria. Lebih tepatnya di membran luarnya. Kita sebelumnya pernah belajar mitokondria itu di bab kelas 11 tentang sel. Dia terkenal dengan julukan the power of host atau the power of sel. Maksudnya, kenapa kok dia disebut seperti itu? Karena dia tempat respirasi sel yang menghasilkan energi. Nah, kalian bisa lihat. Di sini ada tadi yang asam pirufat yang dari glikolisis yang tahap pertama masuk ke DO. Dia akan berubah menjadi asetil-CoA. Nah, di sini ada perubahan. NAD plus menjadi NADH. COA atau koenzim A menjadi CO2 atau karbon dioksida. Biasanya di tipe soal ada seperti ini. Ini asam pirufat nomor 1. Asetil-CoA nomor 2. NAD plus misalkan nomor 3. COA misalkan nomor 4. Nah, kalian suruh menyebutkan ini X, ini Y. Nah, kalian suruh menyebutkan ini apa maksudnya. Kalau kalian sudah paham, kan langsung NAD plus pasti akan menjadi NADH. CoA akan berubah menjadi karbon dioksida. Begitu ya. Ini outputnya atau hasil atau produknya itu berupa asetil-CoA, karbon dioksida, dan NADH. Berarti kalau ada input, ini output ya, atau hasil. Inputnya apa? Berarti inputnya asam pirufat, NAD plus, COA. Begitu ya. Ini sekarang ada tahap selanjutnya. Nanti asetil-CoA masuk ke tahap siklus krep ya. Tapi kita jabarkan terlebih dahulu di DO-nya ya. Ini ada pengubahan asam pirufat. Ini kita skip ya. Yang ini kita langsung masuk ke tahap ketiga. Ada siklus krep. Ingat tadi, asetil-CoA masuk ke dalam tahap ketiga siklus krep. Di sini akan membentuk suatu lingkaran ya, sesuai namanya siklus. Muter terus. Nah, akan ada yang namanya dari, ngikutin anak panahnya aja. Nah, ada sitrat, isositrat, terus ada susinil-CoA, susinat, umarat, malat, oksalocetat. Ini kurang lebih tahap-tahapannya ya. Ada perubahan energi juga. Ada FAD berubah, maaf, FADH berubah menjadi FADCO2. Tapi yang minimal kalian paham di sini, hasilnya itu berupa 4CO2, 6 NADH, FADH, dan 2 ATP. Jadi gini, ini sudah ketetapan ya. 1 NADH sama aja dengan 3 ATP. Sementara 1 FADH sama aja dengan 2 ATP. Berarti kalau dijadikan seluruh ATP yang dihasilkan di siklus krep ada berapa? Ingat, 6 x 3 berarti 18, terus 2 x 2, 4, 18, tambah 4, 22, tambah 2, 24 ATP dihasilkan di siklus krep. Begitu ya. Nah, di sini ada skemanya ya. Skema siklus krep. Nah, ini lebih jelasnya ya. Nah, tadi si asetil-CoA masuk, dia akan berubah menjadi asam citrat, nanti berubah menjadi isositrat, jadi alfaktoglutarat, jadi suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, oksaloacetat. Nah, di sini juga ada perubahan energi. Jadi, NAD plus menjadi NADH, terus ada GTP jadi ADP dan seterusnya ya. Terus ada juga FAD berubah menjadi FADH dan seterusnya. Ingat yang penting tadi hasilnya ini, hasil dan tempat terjadinya ya. Kalau terjadinya ini benar di mitokondria, tapi lebih tepatnya di matrix mitokondria. Di matrix mitokondria, saya tulis ya, matrix mitokondria. Mitokondrianya ya, mitokondria. Nah, tadi kalau yang, apa namanya, DO, ini lebih tepatnya terjadinya di membran luar, ya. Membran luar mitokondria, begitu. Jangan terketukar ya. Tadi kita sudah ke, ini si plus krep tadi ya, letaknya terjadi di tempatnya di mitokondrianya. Oke, terakhir di sini ada tahap keempat, ada RTE atau rantai transport elektron. Nah, di sini terjadi di membran dalam atau kita kenal dengan kista, kristal. Kristal mitokondrianya. Jadi, mitokondria itu memiliki membran rangkap ya, atau double. Tadi ada membran luar, ada membran dalam. Nah, ini hasilnya. 6H2O plus 32ATP. Jadi, kalau ditanyakan, paling banyak menghasilkan di antara empat tahapan itu di tahap apa? Jawabannya kita langsung tahu di tahap sistem transport elektron atau rantai transport elektron, RTE. Jadi, dia khususkan untuk menghitung tadi FADH ataupun NADH yang berlangsung di glikolisis, DO atau dekarboxylateosidatif, maupun di siklus krep. Begitu. Jumlah total ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerob melalui jaru siklus krep sebaik berikut. Nah, ini kurang lebih tadi perubahannya ya. Jadi, ingat, 1 NADH sama saja dengan 3 ATP. 1 FADH sama saja dengan 2 ATP. Jadi, jangan sampai ketuker ya. Itu kurang lebih. Nah, selanjutnya, ini ada pun skemanya ya, ataupun gambarannya ya pada RTE atau transport elektron. Di sini, NADH berubah menjadi NADH dehidrogenase. Ini ada enzimnya ya. Ingat, kalau di biologi ada akhiran ase artinya enzim. Walaupun enggak semuanya ya. Ada peptin, ada pepsin, ada tripsin itu kan enggak akhiran ase. Tapi, di sini minimal kalian paham yang ada akhiran ase di biologi artinya enzim. Terus, di sini juga ada ubiquinon, sitokrom, dan setelanjutnya ya. Ini kurang lebih. Minimal kalian tadi paham rantai travel elektron terjadinya di kristal atau membran dalam mitokondria. Terus, hasilnya ini. Begitu. Nah, ini ada tambahan sedikit. Katabolisme lemak dan protein. Jadi, kurang lebih dipecah. Karena apa? Di dalam tubuh kita itu baru bisa diedarkan itu semuanya dalam bentuk glukosa. Memang paling cepat diserap itu karbohidratnya. Karena karbohidrat sendiri, gugus terkecilnya itu berubah glukosa. Sementara lemak, gugus terkecilnya itu ada asam lemak dan gliserol. Ini nanti dipecah lagi sampai berubah menjadi glukosa. Sementara kalau protein, ini ada gugus terkecilnya itu berupa asam amino. Jadi, tidak langsung keserap ke dalam tubuh kita, tapi harus melalui pemecahan terlebih dahulu. Sampai berubah nanti akan menjadi glukosa. Ini kurang lebih gambarannya. Jadi, kalau protein, gugus terkecilnya asam amino, karbohidrat, ada glukosa, lemak, ada dua, gliserol, dan asam lemak. Tapi nanti berujung, melalui tahap-tahapannya sama, nanti ketemu di siklus krep. Ini tadi kan asetil koa masuk itu di tahap siklus krep. Sampai ke rantai transport elektron kurang lebih sama juga prosesnya. Baik, untuk pertemuan tentang bab katabolisme, kita selesaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.